Terima kasih. Terima kasih. Silahkan menyimak video selanjutnya. Siapakah Bratale Gawa, tokoh Sunda pertama yang memeluk agama Islam? Mendengar nama Kian Santang atau kembalinya Raden Kian Santang yang disiarkan MNCTV setiap malamnya, Anda sepertinya sudah mengetahui jika kisah-kisah di dalamnya ada disebut-sebut nama Kerajaan Pajajaran dan Prabu Siliwangi. Memang Kian Santang menceritakan kisah-kisah kejadian di masa Kerajaan Pajajaran dengan rajanya yang terkenal Prabu Siliwangi. Kerajaan Pajajaran adalah kerajaan yang meliputi wilayah Tatar Sunda sekarang ini dengan diyakini oleh para ahli sejarah, kota dan kabupaten Bogor sekarang adalah ibu kotanya. Itu terbukti antara lain di wilayah Batu Tulis, Bogor, ditemukan adanya Batu Tulis, Telapak Kaki Raja, dan puing-puing reruntuhan bangunan istana. Sebelum mengenal Sunda dan wilayah Indonesia lainnya yang mayoritas beragama Islam seperti sekarang ini, Kerajaan Pajajaran yang berkisar antara tahun 1130 Masehi hingga 1579 Masehi adalah kerajaan yang beragama Hindu. Pada tahun 1579 Kerajaan Pajajaran kalah dalam peperangan sengit melawan Islam Mataram. Dengan demikian, maka kebudayaan Sunda setidaknya agak terpengaruh oleh kebudayaan Jawa. Karena Islam Mataram menjadi penguasa pulau Jawa ini. Berkaitan dengan itu, tahukah Anda tokoh asal Sunda pertama yang memeluk agama Islam? Kerajaan Hindu Pajajaran memang kalah dari Islam Mataram pada saat itu, akan tetapi tidak ada yang mengetahui dengan pasti kapan waktunya Islam masuk ke wilayah Tatar Sunda ini. Pada masa itu, selain Pajajaran, di tanah Sunda ini juga ada juga kerajaan Galuh yang juga beragama Hindu. Tidak diketahui secara pasti kapan mula pertama Islam masuk Jawa Barat, namun diketahui di Kerajaan Galuh saat itu ada seorang bangsawan dan masih termasuk keluarga Kerajaan Galuh yang bernama Bratalegawa. Selain berstatus bangsawan, Bratalegawa juga adalah seorang saudagar. Dalam bisnisnya, dia kerap berhubungan dengan para saudagar dari Timur Tengah. Seperti diketahui para pedagang dari Timur Tengah itu seluruhnya beragama Islam. Disebut anggota kerajaan, karena Bratalegawa merupakan anak kedua dari Raja Bunisora dan sepupu dari Diyah Pitaloka Citra Resmi. Nama Diyah Pitaloka dari abad ke-13 memang lebih dikenal di dalam sejarah. Bahkan sampai abad sekarang banyak nama perempuan yang memakai nama itu. Sebagai seorang bisnisman yang terkenal di jamannya, Bratalegawa sering berhubungan dengan para bisnisman lainnya dari Timur Tengah, bahkan dia sering melawat ke negara-negara mereka dan ke negara-negara lainnya. Dari pergaulannya dengan para saudagar itu, perlahan-lahan Bratalegawa mulai tertarik dengan agama yang dianut mereka, agama Islam. Dalam sejumlah catatan, dituliskan jika Bratalegawa lantas diislamkan oleh para saudagar dari Timur Tengah itu. Sebagai tambahan, catatan dari Nina H. Rubis DKK itu juga menyebutkan padahal saat itu Bratalegawa adalah salah seorang penganut Hindu yang taat. Dia diislamkan oleh pedagang Arab yang yang kebetulan bertemu di India, tulis Nina. Pada perkembangannya kemudian, Bratalegawa lantas disebut juga dengan Haji Purwa. Purwa dalam bahasa Sunda artinya yang pertama. Hal ini dikarenakan Bratalegawa merupakan orang pertama dari Tanah Sunda yang naik haji. Catatan lain menyebutkan jika Bratalegawa beribadah haji setelah terlebih dahulu dia menikah dengan seorang perempuan asal Gujarat pada saat dia melakukan perjalanan bisnis. Setelah itu namanya berubah menjadi Haji Baharudin Aljawi. Seusai naik haji, Bratalegawa kembali ke kampung halamannya di Kawali, Ciamis sekarang. Kawali yang dimaksud adalah ibu kota kerajaan Galuh. Pada saat itu Bratalegawa berupaya untuk menyebarkan agama Islam ini di kerajaannya dengan mendapat bantuan dari teman-temannya sesama saudagar dari Timur Tengah. Hal pertama yang dia lakukan untuk menyebarkan agama Islam itu adalah membujuk Ratu Banawati, saudara kandungnya Giri Dewanti dan sejumlah petinggi kerajaan untuk memeluk agama Islam. Namun upayanya tak menemui keberhasilan, karena pengaruh Hindu sangat kuat melekat di kerajaan. Gagal dalam upayanya, Haji Purwa mulai hijrah dan menetap di Caruban Girang, sekarang Cirebon, untuk syiar Islam. Tak disangka, masyarakat di sana menyambut positif ajakan Haji Purwa untuk memeluk agama Islam. Tak sedikit dari mereka yang mengikuti jejaknya. Dan tahukah Anda Sunan Gunung Jati atau yang dikenal juga dengan Syarif Hidayatullah adalah juga salah seorang dari pengikut Haji Purwa. Sunan Gunung Jati lantas dikenal dalam sejarah sebagai penyebar agama Islam di Cirebon. Jika kini wilayah Sunda atau Jawa Barat mayoritas penduduknya beragama Islam, sama juga seperti mayoritas penduduk Indonesia secara keseluruhan, namun tahukah Anda jika Sunda dulunya lekat dengan agama Hindu? Di wilayah Sunda ini, kerajaan Tarumanagara yang didirikan pada abad ke-4 Masehi digadang-gadang sebagai salah satu kerajaan yang tertua di Nusantara yang bernafaskan Hindu. Sesudah Tarumanagara maka berdirilah kerajaan yang bernafaskan Hindu lainnya yaitu kerajaan Galuh. Tidak diketahui secara pasti kapankah agama Islam mulai masuk ke wilayah Tatar Sunda ini, namun secara spesifik pada saat itu ada seorang dari keluarga bangsawan kerajaan Galuh yang berpusat di Kawali Ciamis sekarang, yang lantas diketahui sebagai tokoh Sunda pertama yang memeluk agama Islam. Pada saat itu di wilayah Jawa Barat sekarang ini ada dua kerajaan besar yang paling berpengaruh yang kedua-duanya bernafaskan Hindu yaitu selain Galuh juga Pajajaran. Pada saat itu di abad ke-13 ada seorang yang bernama Bratalegawa. Bratalegawa yang dimaksud di sini adalah putra kedua dari Raja Bunisora, raja dari kerajaan Galuh. Bratalegawa juga merupakan sepupu dari Diah Pitaloka Citra Resmi yang cukup terkenal dalam sejarah. Selain sebagai anggota kerajaan, Bratalegawa juga dikenal sebagai seorang saudagar yang kaya raya. Dalam bisnisnya, Bratalegawa sering berhubungan dengan orang-orang dari luar Nusantara terutama dari Timur Tengah. Selain melakukan interaksi dagang di dalam negeri, Bratalegawa juga sering melakukan perjalanan ke luar Nusantara untuk melakukan hubungan dagang dengan para bisnisman dari Arab itu. Seringnya berhubungan dagang itu membuat Bratalegawa mulai tertarik dengan agama Islam yang dianut oleh para rekan bisnisnya yang berasal dari Timur Tengah itu. Bratalegawa diislamkan oleh pedagang dari Arab, tulis Nina H. Lubis yang banyak menulis tentang Sunda. Nina juga menambahkan dalam tulisannya, Bratalegawa diislamkan padahal pada saat itu agama Hindu sangat lekat berpengaruh di kerajaan dan lingkungan kerajaan di wilayahnya. Dalam perjalanan selanjutnya, Bratalegawa kemudian disebut sebagai Haji Purwa. Purwa dalam bahasa Sunda artinya utama atau yang pertama. Sumber lain menyebutkan Bratalegawa lantas namanya berubah menjadi Haji Baharuddin Aljawi setelah naik haji. Jadi Bratalegawa merupakan tokoh Sunda pertama yang masuk Islam dan naik haji. Sumber itu menyebutkan Bratalegawa menunaikan ibadah haji itu setelah dia menikah dengan perempuan asal Gujarat saat melakukan perjalanan bisnisnya di luar negeri. Setelah melakukan naik haji itu Bratalegawa kembali kekawali dengan maksud ingin menyebarkan agama Islam di kerajaannya. Hal yang pertama dilakukannya untuk itu, Bratalegawa mulai mendekati Ratu Banawati dan kakak kandungnya Giri Dewanti untuk meminta mereka memeluk agama Islam. Usahanya yang dibantu oleh rekannya dari Arab itu diteruskan dengan mendekati para petinggi kerajaan Galuh. Namun upayanya itu sia-sia belaka karena saking kuatnya pengaruh Hindu di sana. Tidak patah hati karena kegagalannya, Bratalegawa mulai pergi Cirebon pada waktu itu namanya dikenal sebagai Caruban Girang dengan misi masih sama, menyebarkan agama Islam. Tak menyangka apa yang terjadi, ternyata upayanya itu mendapatkan sambutan dari penduduk Caruban Girang. Banyak dari antara mereka yang mengikuti ajaran Islam seperti yang dituturkan dan dibawa oleh Bratalegawa. Tidak banyak yang tahu kemudian, ternyata Bratalegawa ini menjadi sosok yang penting dalam penyebaran agama Islam di Cirebon. Hal itu dikarenakan salah satu pengikutnya adalah Syarif Hidayatullah. Seperti diketahui Syarif Hidayatullah atau dikenal juga dengan Sunan Gunung Jati ini adalah tokoh paling legendaris dalam penyebaran agama Islam di Cirebon. Terima kasih atas kunjungannya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, silahkan kunjungi video berikutnya di channel ini. Terima kasih atas kunjungi video berikutnya.